Maijen Kunto Arief Wibowo dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam Tiga Siliwangi. Apakah ini terkait dengan tulisannya yang menyinggung soal dugaan kecurangan pemilu? Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Di video kali ini, kami mau sedikit ngebahas mengenai pergantian Pangdam Siliwangi Maijen Kunto Arief Wibowo. Panglima TNI Laksamana Yudhomar Gono menerbitkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep 779-7-2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Total ada 96 perwira menengah dan perwira tinggi TNI yang dimutasi dan dipromosikan dalam surat keputusan tertanggal 17 Juli 2023 itu. Salah satu yang terkena mutasi adalah Maijen Kunto Arief Wibowo. Jabatannya sebagai Pangdam Siliwangi diganti oleh harkan seangkatannya diakmil Maijen Erwin Jatniko. Kunto kini dipercaya mengemban posisi sebagai wakil komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AD Wadan Kodiklat AD. Sebuah jabatan yang tidak prestisius di lingkungan TNI AD. Pengamat militer Selamat Ginting menduga mutasi Kunto ini adalah bentuk hukuman terhadap anak mantan Wapres RI Tri Sutrisno. Mengapa begitu? Simak terus ya video ini. Pada April 2023 lalu, Pangdam Siliwangi Maijen Kunto membuat tulisan yang menimbulkan kontroversi. Artikel berjudul Etika Menuju 2024 itu dimuat di laman kompas.com. Dalam tulisannya, Kunto menyoroti tentang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Ada kekhawatiran diri Kunto terjadi provokasi dan perpecahan jelang pemilu 2024. Kencangnya suhu yang dibangun serta kuatnya terpaan media menjadikan komunikasi politik begitu dinamis, fluktuatif sekaligus syarat muatan provokatif. Andai dinamika terus dibiarkan dan provokasi bebas berkembang jadi ancaman pertahanan keamanan kita. Ini perlu diwaspadai, tulis Kunto. Kunto tidak mempermasalahkan siapapun yang ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Namun, ia mengingatkan untuk tidak main curang. Ketika permainan curang tersebut sudah membuat penonton heboh atau bahkan membuat penonton menjadi resah dan tidak nyaman, maka terapi khusus harus diterapkan. Aturan hukum akan jadi acuan dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu, ujar Kunto. Partai politik menurut Kunto adalah lembaga yang paling berperan besar dalam mewujudkan proses pemilu beretika, bijaksana dan beradab. Sayangnya, Kunto melihat justru partai politik itu sendiri yang merusak tatanan berpolitik. Kunto memakai istilah tongkat membawa rebah dalam menggambarkan kondisi itu. Alih-alih berharap akan bisa mendewasakan atau mendidik publik dalam berpolitik, justru kekhawatiran tongkat membawa rebah yang diperlihatkan, tulis Kunto. Saat ini, kata dia, yang dibutuhkan adalah melaksanakan Pancasila dalam politik saat ini, karena sekarang tersedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, andai ketidakpedulian tetap menjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi, tutup Kunto dalam tulisannya. Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk pemilu demokratis, mengkritik pandangan Kunto dalam artikel etika menuju 2024 itu. Pernyataan Kunto dinilai sangat bernimensi dan bernuansa politis. Substansi tulisan Kunto dianggap bentuk pernyataan politik yang dibuat oleh prajurit militer aktif. Koalisi masyarakat sipil berpendapat, ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan supremasi politik sipil di Indonesia. Pernyataan Pangdam yang mendapat sorotan tajam yaitu dalam kalimat, demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi dalam menyikapi situasi tertentu. Hal ini dianggap merupakan pernyataan politik yang tidak dapat dibenarkan secara aturan hukum perundang-undangan dalam konteks negara hukum yang demokratis. Sebagai prajurit TNI, tidak boleh dan tidak bisa satu pernyataan atau tulisan yang didalamnya mengandung unsur ancaman dalam menghadapi situasi dan kondisi kebangsaan terkait kehidupan politik sipil dalam hal ini pemilu, kata Koalisi Masyarakat Sipil. Menurut mereka, TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas menjalankan fungsi pertahanan negara. Sehingga Pangdam 3 Sieliwangi tidak diperkenankan menilai kehidupan politik sipil ke depan, apalagi sembari memberikan ancaman perihal upaya memperbesar ruang bagi militer dalam politik. Langkah kunto ini dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan dan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil lalu meminta DPR, para pemimpin sipil, Panglima TNI, dan KASAT harus mengkoreksi kebijakan Pangdam Sieliwangi tersebut. Pengamat militer Selamat Ginting menilai mutasi Meijen Kunto ini ada kaitannya dengan tulisan tersebut. Selamat Ginting berpendapat mutasi ini adalah bentuk hukuman dalam tanda kutip terhadap Kunto. Mengapa bisa seperti itu? Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, jabatan Pangdam Sieliwangi adalah batu loncatan bagi perwira tinggi untuk meraih bintang tiga. Sebelum Kunto, jabatan Pangdam Sieliwangi dipegang Meijen Agus Subianto. Dari Pangdam Sieliwangi, Agus dipromosikan menjadi wakil KASAT berpangkat bintang tiga. Di tahun 2018, Pangdam Sieliwangi Meijen Besar Hartokaryawan dimutasi menjadi Pangkostrat. Meijen Doni Munardo juga mengalami kenaikan pangkat bintang tiga setelah menjadi Pangdam Sieliwangi. Posisi yang dialami Kunto ini menurut saya turun gitu ya posisinya ujar Selamat Ginting. Selamat Ginting mengaku sudah memperkirakan Kunto akad mendapat hukuman begitu artikel etika menuju 2024 itu terbit. Jabatan Wadan Kodiklat Ade yang kini diemban Kunto adalah jabatan yang setidak strategis sebab ia tidak memegang tongkat komando. Posisi komandan Kodiklat Ade saja tidak strategis apalagi posisi wakil komandan. Jadi ini kelihatan semacam menurunkan grade dari Kunto ujar Selamat Ginting. Selamat Ginting tidak sependapat jika artikel Kunto itu dianggap menyalahi aturan sebagai prajurit TNI. Menurut dia Kunto sebenarnya hanya bicara tentang etika. Bagi Selamat Ginting memang sudah tugas Kunto mengingatkan kalau terjadi apa-apa itu akan menjadi ancaman. Begitu ada ancaman maka TNI dan Polri sebagai garda terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Apa yang salah dari pernyataan Kunto itu? Papar Selamat. Menurut Selamat Ginting, Kunto sebenarnya mengingatkan bahwa jati diri TNI adalah jati diri rakyat yang harus selalu diingatkan. Selamat Ginting melihat tulisan Kunto itu tidak menyalahi aturan karena ada pijakannya, yaitu tiga tugas pokok TNI dan Sabta Marga. Karena itu Selamat Ginting merasa heran ada lembaga yang mengkritik pandangan Kunto. Jangan-jangan lembaga-lembaga yang mengkritik itu tidak memahami tugas pokok TNI dan tidak memahami Sabta Marga TNI, kata Selamat Ginting. Selamat Ginting mengatakan banyak perwira tinggi yang sependapat dengan pemikiran Maizhen Kunto. Sejumlah perwira tinggi itu menurutnya khawatir pemilu ini memporak-porandakan sendi kehidupan bangsa dan negara. Hanya memang tidak banyak perwira tinggi TNI yang berani mengemukakan pendapatnya seperti Kunto. Keberanian Kunto menyuarakan pendapat ini menurut Ginting karena Kunto adalah darah biru di lingkungan TNI. Ayahnya Trisu Trisno adalah pensiunan TNI yang pernah menjadi orang nomor satu di TNI yaitu Panglima Abri.